Intro Oke kita mulai Disini kita lihat grafik Ini adalah Grafik Ilustrasi perubahan wujud Zat cair dari dia berupa S Posisi disini Peristiwa saat Zat cair berada di bawah Titik 0 Suhunya min Maka dia berupa S Padat Ketika dipanasi suhunya naik Menjadi 0 derajat Ketika 0 derajat Ini S ada yang berubah menjadi Air Tapi juga masih ada yang berupa S Disinilah terjadinya Kalau saya anggap sebagai Masa kritis pertama Disaat S melebur Disaat air membeku Air membeku S melebur Disini titik 0 Tidak ada perubahan suhu disini Suhunya ajib 0 Untuk beberapa saat Jadi Dari titik sini sampai sini Tidak ada perubahan Suhu Ya Disanalah proses Terjadinya Peleburan S Dimana tadi contohnya Dalam budi masa hari S buah S buah Buah semua S susu betul S susu betul S susu S susu Karena temen Rapa untuk S susu Karena disana Ada susunya Ada esnya Ada airnya Ada esnya S susu Kalau sudah ada Ada esnya Itu bukan lagi Sungunya 0 Derajat Namanya Mengerti Nah Ketika Snya sudah habis Maka berada disini Snya sudah habis Ini disini Ya Perhatikan titiknya Kalau Suhunya dipanasi terus Suhunya dinaikkan terus Naik Terus Naik 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 Sampai akhirnya Dia mendidih Pada suhu berapa ini Suhu Disini Suhu 100 derajat Air mulai mendidih Sebagian menjadi uap Sebagian lagi masih menjadi air Kapan ini terjadi Contohnya dimana Memasak air Dimana G G Di dapur Ya Pertanyaannya dimana Berarti tempat Jawabnya Di dapur Masa di kasur Di dapur pak Nah ketika sampai sini Ini artinya Apa ini Apanya airnya habis Airnya habis Airnya habis Ketika terus dipanasi Menjadi apa ini Menjadi gas Ini gas Ini gas Ini gas Ini adalah air Ini adalah es Kalau disini apa ini Ini adalah es Dan air Disini apa ini Air Air Dan Uap Jadi meskipun garis Yang Ijo-merah Ijo-merah Ini ada maknanya Orang Coret Garis miring Coret Garis miring Ada artinya Mengerti? Ya Seperti alis Dini Di atas Matamu itu Orang Gruh Variasi Ini ada fungsinya Menahan air hujan Jajah Kau orang di alis Kau orang di alis Kau orang di alis Kau orang di alis Ini Udah Mbak Bung Motong Aduan Jadi Jangan sembarangan Oke Perhatikan Saya lanjut Nanti video ini Saya akan upload Internet BMP Mau pelajari lagi Nanti warna biru Sekarang kita lihat Ketika Garis miring Perhatikan Ada perubahan sumur Dari Min 40 Sampai 0 Ya kan Maka Rumus yang dipakai adalah ini MC delta T Yang berikutnya Saat tidak ada perubahan sumur Titik 0 Dari sini Sampai sini Rumus yang dipakai adalah ini Ki sama dengan M Dikali L L ini apa L ini L sama dengan Namanya Kalor Laten Laten Nilainya sudah ditetapkan Ada nilainya tersendiri Ya Kemudian Ketika Posisinya Dari sini Dari titik 0 Sampai ke 100 Ada perubahan sumur tidak Ada Maka Rumus yang menggunakan ini Sirinya Dia ada Delta T Ini deh Delta T Delta T itu perubahan sumur Ini juga ada perubahan sumur Terima kasih telah menonton